Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik channel Ini ada diagram Yang sebenarnya sudah Umum ya Sudah umum sekali karena Kita sudah Ini adalah Yang disebut dengan Yang disebut dengan simulator Fluidzin Pada diskusi yang lalu Pada beberapa Diskusi yang lalu Kita sudah membuat sebuah Lampu yang akan menyala berurutan Jadi saya tidak perlu Menjelaskan satu persatu Tapi kita perhatikan disini Ini adalah blok pertama Blok dasar pertama Kemudian ini adalah blok dasar kedua Kita perhatikan Satu, dua, tiga Ini adalah blok dasar ketiga Dan kalau kita perhatikan disini Ini ada R nya ada enam Jadi yang saya ingin Yang ingin saya lakukan adalah Menyalakan Enam lampu ini Berurutan Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai satu Jadi Ini adalah sebenarnya dasar dari traffic light Setelah kita diskusikan Ya mungkin Anda akan berpikir Kita sudah bicara mengenai PLC Kok ini kembali lagi? Kemari ya Nah tapi ini Yang ingin saya tunjukkan adalah Karena simulator kita Simulator PLC itu hanya terbatas 10 10 peragaan Sehingga Sulit bagi buat saya Karena itu simulator ya Bagaimana memakai Memanfaatkan lebih dari 10 Nah Yang akan saya tunjukkan disini adalah 6 Dari 6 ini Ini Kalau kita Tujuan saya mendiskusikan ini adalah Ini adalah salah satu PLC Jadi Lighter diagram Katakan untuk PLC Jadi Lighter diagram ini Seperti saat yang lalu Kita bisa terjemahkan ke dalam PLC Nah kemudian saya tunjukkan bahwa Kita diskusi 6 lampu ini akan Menyalakan berurutan Mari kita lihat ya Saya start disini Kita perhatikan ini ada 6 Nah berurutan ya 6 Kemudian Berurutan Nah ini Memang agak itu ya Sedikit kurang lengkap Karena pada waktu setelah lampu ke 6 Dia mematikan semuanya dulu Baru dia menyakakan lampu 1 lagi Ini bisa disempurnakan Artinya kita menunjukkan bahwa Lampu ini berputar 1 sampai 6 berputar kembali ke 1 Nah ini untuk diagram yang pertama Lanjutnya nanti Saya akan tunjukkan Bahwa dua diagram ini Ya Satu diagram ini akan saya copy Kemudian saya gabungkan Yang tadi yang 6 lampu menjadi 12 lampu Nah ini mewakili Kira-kira mewakili Kalau kita pasang di PLC Ya Kalau sudah 2 kali 6 itu sudah 12 Padahal maksimum di simulator yang kita coba kemarin Data di simulator itu hanya 10 Nah kita lihat disini bagaimana ya Kalau lebih dari 10 Dalam diskusi ini saya menunjukkan bahwa Kita bisa memakai 2 PLC Ya Nanti ya kita perhatikan Contohnya seperti ini ya Lampu Apa R3 ini Akan menyala setelah di trigger Setelah mendapatkan memasukkan dari T2 Jadi kalau ini saya bisa Ya Asal dia dinyalakan oleh T2 Dia akan berlanjut Begitu pula dengan PLC Nah nanti kita lihat Setelah lampu ke 6 kita menyalakan lampu ke 7 Dan lampu ke 7 itu kira-kira posisinya di PLC yang kedua Nah di PLC yang kedua Masukan untuk lampu ke 7 adalah T6 Nah nanti kita lihat bahwa Yang kita lakukan adalah Sebuah Masukan ke PLC yang kedua Yang berupa Menyalakan Dengan T6 Nah kita perhatikan disini T4 ya ini R5 dinyalakan oleh T4 R6 dinyalakan oleh T5 Ini kita sudah ketahui Ya Mari kita lihat Ladel diagram yang Apa Dua pasang ya Dua pasang Ini satu pasang Namanya yang dua pasang Nah ini adalah Tadi ya diagram pertama yang kita lihat adalah Ini ya Ini diagram pertama kita Ini diagram pertama kita Satu sampai enam Kemudian saya copy Di sebelahnya ini saya copy Sama seperti itu tadi Sekarang saya sesuaikan Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Nah jadi ini adalah Gabungan antara dua diagram untuk 6 lampu Sehingga menjadi dua belas lampu Mungkin Anda akan berkatakan Oh ini kok berlebihan ya Ya mungkin memang berlebihan Tapi yang akan kita diskusikan Yang ingin saya diskusikan saat ini adalah Bagaimana Kalau kita Ini adalah fluid sim ya Kalau kita ingin Memakai PLC Pada PLC yang kita lihat kemarin Ya dalam simulasi itu hanya 10 maksimum Ya Meskipun saya pernah lihat ya Ada PLC yang 16 Ini ya Jadi 16 lampu Ada yang 32 Gitu ya Tapi saya sendiri belum pernah mencoba Nah disini kita Yang kita lihat adalah Yang 6 ini Yang 6 ini Kita masukkan PLC pertama Kemudian yang 7 ke atas Kita masukkan PLC yang kedua Ya Jadi karena di simulatornya tidak bisa seperti itu Saya mensimulasikannya disini Ya pakai fluid sim Nah setelah saya sesuaikan Kemudian saya sekarang mencoba menyalakan Ya kita lihat bahwa Menyalakan ini Itu bisa 12 lampu ya Saya berkecil Kita lihat ini Ada 12 lampu Oh 12 lampu dia urut Sampai 12 kemudian kembali lagi ke 1 Jadi lampunya berurutan Ini lampunya terhalang ya Sehingga tidak terlihat nyalanya Tapi kita bisa melihat Pergerakan dari Yang merah itu listriknya ya Berjalan Berurutan Nah ini Untuk 12 lampu Ya Saya Padahal saya ingin menyalakan 24 lampu Jadi saya akan copy lagi satu Biagram yang 12 ini Saya pasang kembali menjadi 24 Ini adalah Ya pertama Tadi kita sudah diskusikan mengenai Yang 12 lampunya Nah ini adalah diagram yang pertama Untuk yang 12 lampu Kemudian saya copy Ya saya mendapatkan Diagram yang di bawahnya Ya mungkin anda akan bikin lagi lu PLC 12 saja sulit gitu ya Sekarang kalau jadi 24 Nah kita lihat Kita bisa pakai 4 PLC Ya buat PLC Misalnya PLC kita terbatas Outputnya Kita bisa pakai 4 PLC Nah ini jadi 12 Menjadi 24 Ya saya mencoba Simulasikannya Ya saya taruh startnya itu di bawah Kenapa tujuan di bawah itu Nanti akan saya tunjukkan Nah kita lihat ya Nah ini memang kurang Memang agak kurang baik ya Ada penyiasat Ada penyiasat Dia menyala turut belum mati Lampu ke 24 Dia matikan dulu ini ya Tapi tidak apa-apa ya Yang penting target saya terpenuhi Nah ini dia mulai menyalah Dari 1 sampai ini Bergantian semuanya ya Bergantian terus 24 lampu Bergantian 24 lampu Ini terputus ya Memang saya putus Karena startnya saya letakkan di bawah Nah ini dia startnya Dengan tujuan tertentu Baik Jadi tujuan saya adalah Menyalakan lampu ini Menyalakan lampu ini berurutan Supaya terlihat dia Berputar Nah itu yang saya inginkan Jadi saya tunjukkan aja langsung disini Lampu ini berputar Sebenarnya tujuan saya ini ada Ini Karena masih 0,1 detik Mulai ini nyala ya Mungkin harus saya Perkecil lagi Supaya dia berputar yang lebih cepat Untuk akan lampu berputar ini Sebagai contohnya Lampu reklama Ada lampunya berputar Jadi timingnya harus kita potong Lebih pendek Lebih sedikit ya Atau kalau kita ingin Membuat dia berputar 24 lampu Atau 24 Katuk untuk mengatur Apa Air mancur menari Bisa Jadi ini hanya ide aja ya Hanya ide aja Dari 24 PLC berapa ya Mungkin pakai 4 PLC gitu ya Itu hanya Hanya ide Atau masukan aja ya Tapi seperti saya katakan tadi Saya melihat ada yang 16 Ada yang 32 Mungkin harganya juga Mungkin lebih mahal Saya kira Itu ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.